Seorang pria di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengaku sebagai pejabat inspektorat pemerintah Kabupaten Jember. Modusnya pelaku mengaku bisa menyelesaikan permasalahan korban dengan membayar uang sebesar 10 juta rupiah untuk biaya operasional. Inilah detik-detik pejabat inspektorat gadungan pemerintah Kabupaten Jember yang ditangkap tim unit reserse kriminal kepolisian sektor Kencong Jember Selasa Malam. Usai melakukan pemerasan kepada warga Desa Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Pelaku bernama Hindra, warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, tertangkap tangan Usai menerima uang dari korban bernama Muhajir. Dalam keterangan pers, polisi pada Rabu siang pelaku sengaja mengaku sebagai pejabat inspektorat pemerintah Kabupaten Jember yang akan membantu permasalahan korban saat pengerjaan proyek jalan beberapa bulan silam. Pelaku meminta uang sebesar 10 juta dengan cara ditransfer, namun korban meminta untuk bertemu langsung hingga memberi uang sebesar 4 juta rupiah. Pelaku sebagai penyidik inspektorat Jember, dia bisa menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan korban, karena korban adalah mantan KPNS yang ada kasus tempoh hari. Dan permasalahannya ingin diselesaikan dibantu oleh penyidik inspektorat Jember. Dia minta jumlah uang 10 juta, kalau tidak bisa dituruti, sehingga negu-negu jadi 5 juta. Pelaku mengaku sengaja mengaku sebagai pejabat inspektorat untuk memeras korban untuk keuntungan pribadi. Saya memang mengaku inspektorat, karena memang hasilnya mereka ketakutan sama inspektorat, jadi itu aja yang salah menjelaskan keuntungannya. Berarti kamu memang niat menipu korban gitu dengan mengaku inspektorat juga. Ya tujuan saya kan mau lari celah itu pak, lalu uangnya itu. Terus uang untuk apa uangnya? Uangnya buat apa? Berjalanannya dibuat apa? Polisi melakukan pengembangan kasus ini karena diduga masih terdapat korban lainnya akibat ulah pejabat inspektorat gadungan ini. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.